Di episode sebelumnya, akhirnya Rahmat telah mengetahui dari Rizky kalau Dhafri dan Siva telah menikah. Membuat Rahmat benar-benar shock dan hal ini membuat Rahmat berada di posisi yang amat sulit di antara anak kandungnya dan keponakannya sendiri. Seandainya saja Rahmat tahu kalau Siva itu adalah anak kandungnya juga, mungkin Rahmat akan tambah semakin sulit untuk memihak pada siapa. Setelah mendengarkan kata-kata Rizky membuat Rahmat merasa kalau Siva tidak bersalah. Namun ia sendiri bingung bagaimana menyampaikan fakta ini kepada Alina karena dirinya sangat tahu kalau Alina sangat mencintai Dhafri. Dan ia tidak sanggup melihat putrinya terluka dengan kenyataan ini. Hal ini membuat Rahmat harus bisa menjadi cara untuk memutuskan agar semuanya tidak terjadi kesalahpahaman di antara Alina dan Siva. Namun yang membuat Rahmat menjadi gelisah ketika mendengarkan kata-kata Rizky kalau saat ini Dhafri telah mencintai Siva. Dan otomatis Alina akan ditinggalkan oleh Dhafri membuat Rahmat benar-benar tidak sanggup memikirkan hati dan perasaan Alina. Namun Rahmat berusaha untuk perlahan-lahan menjelaskan kepada Alina agar ia bisa mengerti dan menerima kenyataan yang sangat menyakiti hatinya.